Intro Halo Sobat Hakina Pada kesempatan kali ini, Kru Bilhak telah merangkum pojok tafsir dengan tema Usyawarah untuk Ikhtiar Khalifah Allah di Buka Bumi Quran Surat Al-Ibron Ayat 159 Al-Ibron Ayat 159 Al-Ibron Ayat 159 Yang artinya, maka disebutkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu Karena itu, maafkanlah mereka Memohonkanlah ampun doki mereka Dan bermusyawahlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan dekat, maka bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya Usyawarah seringkali dikaitkan dengan urusan politik Terutama jika membahas demokrasi Konsep pokok yang merupakan dasar dari gagasan demokrasi dalam Islam adalah musyawarah Musyawarah Dimanapun, memberikan pengertian tentang pentingnya pencari kesepakatan dari sebuah perkumpulan individu Agar keputusan yang dipilih tidak bersifat subjektif dan otoriter Sekaligus mengurangi resiko terjadinya percekcokan antara pemimpin dan rakyat Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa saat perang badan di masa Nabi Muhammad SAW Saat itu, kemenangan diraih oleh kaum muslimin Dan banyak dari kaum musrik yang menjadi tawanan perang Berangkat dari permasalahan apa yang selanjutnya harus dilakukan terhadap orang-orang musrik ini Rasulullah SAW melakukan musyawarah dengan para sahabat Ada dua pendapat yang menjadi pertimbangan saat itu Pendapat pertama, dikemukakan oleh Abu Bakar Asyidik R.A Bahwa sebaiknya para tawanan dikembalikan saja kepada keluarganya Pendapat Abu Bakar berdasar tujuan menunjukkan bahwa Islam itu agama yang lembut dan lunak Yang kedua, disampaikan oleh Umar bin Kotob R.A Agar para tawanan dibunuh saja Alasannya, agar orang kafir dan muslik takut dan tidak berani mengganggu umat Islam lagi Dari pelorehan dua pendapat ini Rasulullah SAW kesulitan dalam menentukan keputusan Lalu, turunlah ayat ini Quran Surat Al-Ibrun ayat 159 Yang menegaskan agar Rasulullah SAW dan kaum muslimin berlaku lemah-lebut terhadap mereka Dalam hal ini, pendapat Abu Bakar lah yang terpilih Sekilas, nampak bahwa dari musyawarah tersebut Kesepakatan yang diambil adalah berasal dari pendapat yang tidak berlaku kaku Dan memberikan kemaslahatan di antara dua pihak Kaum muslimin dan kaum musyrikin Namun, Al-Maghraoubi di dalam tafsirannya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan kaidah-kaidah dalam musyawarah Karena, hal yang paling penting dalam musyawarah adalah keterlibatan mereka yang hadir atau turut setah dalam kegiatan tersebut Sedangkan, Muhammad Quray Shihab menafsirkan bahwa dalam ayat tersebut terdapat poin-poin penting yang dimiliki seorang pemimpin yang berhasil dalam permusawaratannya Yang pertama, bersikap lemah-lembut, tidak kasar dan berhati keras Kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka Yang kedua, pemimpin sebaiknya memberikan ruang interaksi baru bagi yang telah melakukan kesalahan Muhammad Quray Shihab juga menjelaskan bahwa di dalam musyawarah tidak hanya berpikir atau akal sehat yang dilibatkan Tetapi, juga hati Karena, dari hati yang sehat, ada pendapat yang walau terlintas sekilas tetapi memiliki nilai yang sangat kuat Al-Nizbah Muhammad Rasul Middah Muhammad Rasul Middah Tentang ayat ini memberikan keterangan bahwa Allah SWT telah memberikan kebebasan penuh kepada manusia dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat dengan petunjuk melakukan musyawarah Hal ini sejalan dengan peran politik dalam Islam Dengan berdasar ayat tersebut, arus kerja politik Islam selalu mengedepankan musyawarah demi kepentingan masyarakat Dan pemimpin yang baik harus mendengarkan suara rakyat, banyak atau keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya